Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Lam di channel Lam FTM Anjada Wajada. Semoga saudara sehat dan sukses selalu ya. Oke, jadi konten ini dibuat sebagai panduan penugasan bagi para peserta workshop Upgrading Productivity. Namun, video ini tetap bisa dimanfaatkan oleh seluruh guru hebat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menambah pengetahuan dan kemampuan membuat video pembelajaran interaktif yang akan disajikan untuk para peserta didik hebat di kelas. Mulai dari pembuatan tanpa editing sama sekali hingga memerlukan proses editing level tinggi. Maka dari itu, silakan saudara simak konten ini sampai akhir ya dan subscribe untuk notifikasi tutorial selanjutnya. Oke, saudara. Jadi, pada konten ini saya akan mengawali dengan tingkat yang sederhana terlebih dahulu. Artinya, hanya dengan modal buku dan pen serta HP sebagai kameranya kita sudah bisa membuat video pembelajaran. Bahkan, tanpa editing pun rekaman itu siap dipublis dan dinikmati oleh peserta didik di kelas. Maka, bermodalkan buku dan pen kita sudah bisa bikin video pembelajaran. Mari kita buktikan bersama-sama. Namun, alangkah baiknya saya akan menyampaikan beberapa langkah yang harus saudara lakukan. Yang pertama, saudara harus memiliki niat kuat dan berdoa. Yang kedua, siapkan naskah materi ajar. Yang ketiga, siapkan buku dan pen. Yang keempat, proses perekaman. Yang kelima, proses editing dan finishing. Yang keenam adalah proses publishing dan branding personal saudara maupun lembaga di mana saudara bekerja. Oke, setelah berniat kuat dan berdoa kita mulai membuat naskah materi yang akan disampaikan melalui video. Sebagai contoh saja, saya akan membuat video materi penjumlahan angka 1 sampai 10. Maka, langkah selanjutnya apa? Perekaman. Seperti di layar, di situ sudah ada buku, pen. Kemudian, jika kita memerlukan editing, silakan diedit. Kalau misalkan sudah sesuai, ya tinggal upload saja seperti itu. Selanjutnya, publishing. Boleh ke YouTube, atau IG, atau TikTok. Artinya, sesuai dengan medsos yang saudara miliki. Dan berikut hasil video pembelajaran hanya dengan modal, buku, dan pen. Saudara sudah bisa membuat video pembelajaran interaktif yang bisa disajikan untuk peserta didik di kelas. Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Halo, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan sukses selalu ya. Pada kesempatan ini, anak-anak bertemu lagi dengan Mr. Lam. Oke, anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajarannya tentang penjumlahan angka 1 sampai 10. Yang belum kita kerjakan adalah soal 6 sampai 10 ya. Yuk kita bareng-bareng menghitung. Jadi, Mr. Lam disini sudah menyiapkan alat bantu berupa pen berwarna. Oke, kita menuju ke soal 6. Oh iya, pada video ini, Mr. Lam membawa kakak Fatima. Jadi, salam kenal ya dari kakak Fatima. Oke, yuk. Iya, nanti kakak Fatima bantu nyitung juga ya. Oke, kita menuju ke nomor 6. Jadi, disini 7 ditambah 2 sama dengan berapa? Oke, kita ambil pensil berwarna sebanyak 7 terlebih dahulu. Oke, 1 taruh sini ya. 2 3 4 5 6 7 Oke, lalu ditambah 2. Berarti kita tambahkan 2 lagi. 1 2 Oke, ini kita pisahkan ya. Oke, lalu kita coba hitung. Ada berapa pensil yang sekarang? Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yeay, artinya 7 tambah 2 sama dengan 9 Oke, itulah contoh perhitungan penjumlahan dari 1 sampai 10 See you next time. Jangan lupa diisi ya soal 7 sampai 10 ya anak-anak. Sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, demikianlah tutorial yang pertama. Semoga bermanfaat. Nantikan tutorial tentang pembuatan video pembelajaran interaktif lainnya hanya di LAMFT Manjada Wajada. See you next time. Sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa.